Intro Video mengenai kali ini akan membahas tentang Kampung Kapitan Kampung Kapitan ini merupakan tempat bersejarah Mulai dari zaman kesultanan sampai kemerdekaan punya banyak cerita Apa bayang adu disini dan apa ceritanya Tonton video Mang Dayat sampai habis Beraneka ragam budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mang Dayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar dolur-dolur baik yang ada di Pelembang maupun yang ada di luar Pelembang Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita akan kembali berplesiran menikmati keseruan wisata sejarah Pelembang Yaitu di kawasan Kampung Kapitan Yang berado di daerah 7 Ulu Pelembang Memang untuk menuju kawasan ini agak slow Dikarenakan terhempit di selur-selur perkampungan warga Tapi sebenarnya untuk kesini mudah Aduh dua cara Pertama Dolur-dolur pacar nambah sensasi perjalanannya Yaitu dengan menggunakan transportasi sunyi Yaitu perahu ketek dari BKB Ngomong baik sama mamang keteknya Ke Kampung Kapitan Saat itu juga mamang ketek pasti bergancang Nganter dolur-dolur kesini Cara kedua dengan menggunakan jalur darat Yaitu Kalau datang dari arah elir Naik ke jembatan ampera Setelah itu turun jembatan ampera Langsung merapat ke jelajur kiri Untuk siap-siap muter balik di bawah flyover Kemudian setelah muter balik Ambek lagi jalur kiri Menuju bawah jembatan ampera Kemudian ekoti jalan Sampai mentok di sungai musih Selanjutnya Belok kiri Nah dari sini Dolur-dolur tinggal maju sekitar 200 meter Yolala itu Tinggok baik Aduh tulisannya Kampung Kapitan Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Ayolah sobat semua Jajakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musih Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Kampung Kapitan Yolah kawasan jaga budaya Di kota Plembang Yang merupakan tempat keturunan Bangsa Tionghoa pertama di Plembang Belum bisa diketahui pasti Tahun berapa-ponyo Namun Dari jatatan sejarah Plembang Yang mulai dikuasai oleh Cino Pada waktu awal dinasti Ming Diprediksi pada tahun 1377 Masehi Masa itu Pemerintah Tiongkok Membentuk lembaga-lembaga dagang Yang salah satunya Berpusat di Plembang Oleh karena inilah Banyak pedagang Tiongkok Yang kemudian menetap Dan menikah Dengan gadis Plembang Beribu pulau Tanah air kita Beraneka ragam Budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga Terlahir di sini Pada masa kesultanan Plembang Darussalam Kampung Kapitan berhadapan langsung Dengan benteng kuto besar Dan cuman ada satu bangunan Kemudian Sultan Plembang Ahmad Najamuddin Prabu Anom Menyerahkan kekuasaannya Ke Belando Pada tahun 1823 Secara hukum Tahun 1823 Kesultanan Plembang Darussalam Sudah dihapus Karena Kekuasaannya Sudah diserahkan Sama Belando Walaupun Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom Masih menjadi Sultan Plembang Tapi Kekuasaannya dibatasi Oleh Belando Sampai akhirnya Ditangkep Belando Karena melakukan Pemberontakan Terhadap Belando Pada tahun 1825 Kesultanan Palembang Darussalam Resmi Dihapuskan Selanjutnya Palembang resmi Dikuasui oleh Kolonial Belando Setelah hancurnya Kesultanan Plembang Pemerintah Kolonial Belando Membentuk Perkampungan-perkampungan Salah satunya Perkampungan Masyarakat Cino Yang ada di Plembang Dengan pemimpin Pertamunya Yaitu Cho King Chuan Dengan gelar Pangkat mayor Memimpin Sejak tahun 1830 Sampai 1855 Yang dilanjutkan Secara Turun-menurun Namo Kapitan Dewek Dihambek Dari gelar Yang disandang Oleh Cho Han Lim Yang berpangkat Kapitan Sejak tahun 13 Oktober 1871 Para Kapitan ini Dienjuk Wewenang Oleh Kolonial Belando Memimpin Wilayah Nyodewe Yaitu Di Plembang Di sekitaran Daerah Tujuhulu Mulai dari Mengatur Segala Administrasi Baik dari Perizinan Tata Penduduk Perdagangan Sampai Memungut Pajak Untuk Wilayah Nyol Ayolah Sobat Semua Jejakan langkahmu Kesini Menari Dan Bernyanyi Di tepian Sungai Musi Beragam Pesona Wajah Menyambutmu Dengan Ramah Sumsel Indah Palembang Indonesia Ayolah Sobat Semua Jejakan langkahmu Kesini Menari Dan Bernyanyi Di tepian Sungai Musi Beragam Pesona Wajah Awalnya Kampung Kampitan Memang dikenal Sebagai Kota Cina Atau Chinatown Yang luas Wilayahnya Mencapai 20 hektare Dan Daerah Sepuluh Ulus Carang Yolah Tempat Pusat Perdagangannya Dan Awalnya Kampung Kapitan Ini Terdapat 15 Bangunan Rumah Panggung Milik Etnis Tionghoa Namun Sekarang Luasnya Hanya Sekitar 165,9 Kali 85,6 Meter Persegi Dua Bangunan Ini Berusia Lebih Dari 400 Tahun Tiap Bangunan Rumah Kapitan Dihubungkan Dengan Selasar Di Bagian Tengah Rumah Selasar Ini Dibuka Saat Kalau Rumah Sedang Aduk Kepesta Ataupun Pertemuan Indah Surya Lembayu Senja Deru Angin Secukkan Hati Mengingatkan Kampung Halaman Disanalah Aku Tunggulah 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 Sayang Aku Aku Kan Pulang Secara Umum Rumah Kapitan Cino Berbentuk Panggung Dengan Perpaduan Dan Sentuhan Tradisional Plembang Dan Tiongkok Dua Bangunan Rumah Yang Masjid Tesisau Sampai Saat Ini Dikenal Dengan Sebutan Rumah Kayu Dan Rumah Batu Digingok Dari Fungsinya Rumah Kayu Digunokan Sebagai Tempat Ibadah Sedangkan Rumah Batu Digunokan Untuk Mengadakan Pesta Ataupun Pertemuan Ia si Palembang Tidurkanku dalam pelukan Di sanalah sanak saudara Kekasih hati menunggu setia Siang dan malam selalu terkelang Tunggullah sayang, aku kan pulang Kampung Kapitan merupakan wujud akulturasi budaya Plembang Dengan kebudayaan Cino Sebenarnya banyak hal yang menarik Yang harus dibahas mengenai Kampung Kapitan ini Namun tidak mungkin rasanya Nak diungkapkan secara utuh Melalui video singkat ini Tapi dulu-dulu Menda yang sarankan Untuk lebih mengenal sejarah Palembang Khususnya Kampung Kapitan Dengan langsung datang ke sini Dan menikmati Kebebasan berimajinasi Berado di masa silam Sambil dengerkan cerita Dari para keturunan Kampung Kapitan secara utuh Sambil dengerkan berimajinasi Sambil dengerkan berimajinasi Ini sudah share Dan menunjuk komentar membangun Agar channel Mangdayat Bisa lebih baik ke depannya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi atau video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton